Bagi pengendara motor, curah hujan yang tinggi tentu mempersiapkan banyak hal, salah satunya jas hujan. Jas hujan akan selalu digunakan setiap hari jika hujan datang setiap hari. Seringnya penggunaan jas hujan ini bisa membuatnya mudah rusak. Bagaimana cara merawat jas hujan agar rawat? Ini beberapa tipsnya. Jas hujan yang sering dijual dan digunakan biasanya terbuat dari bahan karet atau plastik. Menggunakan jas hujan bisa membantu para pengendara motor dari cipratan air dan guyuran air hujan. Penggunaannya yang sering setiap hari, dapat dipastikan bahwa jas hujan ini akan kotor. Jas hujan yang kotor tentu tak enak untuk dipakai setiap hari. Dan pastinya kita akan berusaha untuk membersihkan dan merawatnya. Ada cara untuk melakukan perawatan dan pencucian agar jas hujan tersebut tetap awet. Dari beberapa sumber, berikut ini cara merawat jas hujan agar awet. 1. Tips awal, bersihkan dulu jas hujan yang terciprat air dan menempel pada jas hujan tersebut. Biasanya, cipratan air tersebut bercampur dengan kotoran dan debu. 2. Khusus untuk jas hujan yang berbahan karet. Sebaiknya untuk membersihkan menggunakan kanebo yang telah dibasahi air dan dilap pada jas hujan. Sedangkan untuk jas hujan yang berbahan dari plastik, bilas dengan menggunakan air dulu, setelah itu dilap sampai kering. 3. Kadangkala, ada banyak kotoran menempel di jas hujan dan sulit untuk dihilangkan. Jika ingin membersihkannya, gunakan deterjen cair, sabun cuci piring, atau sabun mandi. Caranya, dengan menggunakan sikat gigi bekas atau spons cuci piring agar bahan jas hujan tidak rusak. Menggosoknya pun diusahakan tidak terlalu kencang. 4. Jika sudah dicuci menggunakan cara sebelumnya, lap sampai kering. Kemudian jemur jas hujan di tempat yang banyak angin. Sebaiknya tidak menjemurnya di bawah terik matahari langsung, karena akan membuat jas hujan kering dan cepat rusak. 5. Jika sudah kering dan tak lagi ada air, lipat jas hujan tersebut dan langsung masukkan ke iok motor. Sebaiknya tidak melipat jas hujan jika masih dalam keadaan basah, ini akan membuat jas hujan tersebut lengket dan susah untuk dibuka. 6. Khusus bagi pemilik jas hujan yang sudah kusam karena adanya noda jamur, tips membersihkannya adalah dengan merendamnya terlebih dahulu di air hangat. 7. Tambahkan perasan jeruk lemon atau bisa juga menggunakan citron. 8. Lalu, cuci seperti cara di atas. Itu ke-6 tips mencuci dan cara merawat jas hujan agar awet. Tentunya, sangat disayangkan jika kita terlalu sering membuang uang hanya untuk membeli jas hujan baru. Yang sudah ada, sebaiknya kita rawat dengan baik. Mudah bukan? Untuk tips-tips bermanfaat lainnya, bisa dibaca di sini.